Intro Nabi Ibrahim apa? Terkenal dengan apa? Nyembeli anak Nyembeli anak Ismail Itu apa kisah Nabi Ibrahim yang kita semua sama-sama tau Dalam Islam pengorbanan itu hal Islam Bahkan sampai ada hari namanya Idul Abha Antum ingin dipuji Islamnya Tapi tidak mau melakukan pengorbanan Itu aneh Kalau kita sekarang kan Ini yang kedua Pengorbanan Pengorbanan yang kedua adalah pengorbanan istrinya Bunda Saba Hajar apa Saroh? Hajar ya Ditinggalkan di Padang Pasir Di Padang Pasir Sudara Namanya Makkah atau Bakkah Disitulah Bunda Hajar ditinggal sama suaminya Nabi Allah Ibrahim mana islam ya enggak? Bunda Hajar nanya sama suaminya Wahai suamiku Kenapa kau tinggalkan aku? Blah-blah-blah-blah-blah Enggak dikuris Enggak dijawab Enggak dijawab sama sekali Sampai akhirnya Bunda Hajar ini cerdas Pertanyaannya diganti Apakah ini perintah Allah Bahai suamiku? Baru Nabi Ibrahim nengok Kemudian dia menganggukkan kepala Tapi enggak ngomong Ini sesungguhnya aku Aroh melihat Filmanami dalam mimpiku Anni adhbahuka Bahwa aku menyembleh kau Fangdhur madha taro Apa pendapatmu? Jawabannya Ismail mengerikan Bahai anakku Aku bermimpi menyembleh kamu Apa pendapatmu? Kenapa Nabi Ibrahim nanya sama Nabi Ismail? Beliau ingin Ketaatan kepada Allah Dilakukan secara sukarela Bukan terpaksa Bahai ayah Lakukan apapun yang Allah perintahkan Apakah kalau azan itu Dianjurkan wudhu atau tidak? Dua Kenapa saat Nabi Ibrahim Tidak menyembeli Nabi Ismail Digantikan dengan kambing Kenapa tidak dengan lewan yang lain Tiga Mengapa Nabi Ibrahim tidak menghancurkan patung Raja Namrud yang paling besar Yang lainnya sama kamu apa sahabat? Banyak Satu Oke Ya kalau azan Bagusnya dalam kondisi suci Dalam kondisi sudah wudhu Nek Tapi ada kewajiban kayak gitu Enggak ada Baiknya Azan dalam kondisi sudah wudhu Kenapa kok digantinya domba Bukan hewan yang lain Aku tidak tahu Itu serah Allah Subhanahu wa ta'ala Yang diganti Kau malah bingung Terus Memang salah satu Riwayat yang pernah tak dapat Itu adalah Domba yang Dikorbankan sama Habil Domba yang Dikorbankan Habil itu kan Disambar api Itu dibawa Sama Allah subhanahu wa ta'ala Ke surga Nah domba itu hidup Selama di surga Selama sekian tahun Sampai jadi gede Nah diturunkan lagi ke bumi Pas mengganti Nabi Ismail itu Kenapa kok digantinya domba Bukan yang lain Ya Allah Allah yang lebih tahu Karena Nabi Ibrahim Pengen merobohkan Berhala logika mereka Pengen ngajari mereka Jadi yang ingin Dirobohkan sebenarnya adalah Berhala logika mereka Wallahu alam Sobis Cocok Terima kasih Terima kasih